Pemirsa meskipun Jawa Tengah mengalami penurunan kasus COVID-19 yang cukup baik, namun kewaspadan adanya klaster sekolah perlu ditingkatkan, sehingga perlu adanya evaluasi serta pelakuan pengawasan secara langsung. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kompleks Gedung Gubernuran Kota Semarang. Saat ini penurunan kasus COVID-19 di Jawa Tengah memang cukup baik. Namun yang harus diwaspadai adanya klaster sekolah yang kini muncul di sejumlah daerah. Untuk itu pihaknya mengimbau, pihak-pihak terkait selalu bisa mengevaluasi serta melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pembelajaran tatap muka yang kini sedang berlangsung. Sudah mulai baik, tapi kalau saya lihat klasternya ada di sekolah ya. Tertinggi ada klaster sekolah, dan kemarin Pak Wali Kota Solo sudah lapor ke saya, jadi klaster sekolah ini transmilokannya ada sekitar 94, lalu klaster keluarga 5. Jadi semuanya 94, rawatnya relatif dan nggak ada. Terus kemudian itu aja yang ada dari sisi klaster. Maka sekarang saya minta tadi untuk semuanya ngecek ke lapangan terkait dengan pelaksanaan PTM.